Pemirsa ADX Opening Bell Pemirsa ADX Opening Bell Ada pun selanjutnya prediksi dari analis yaitu dari Pintraku Sekuritas memprediksikan indeks harga saham gabungan hari ini akan konsolidasi. Kita langsung saja Awis dan juga Pemirsa menuju ke Monitor Bursa Efek Indonesia. Kami lanjutkan bahwa dari Pintraku Sekuritas memprediksikan bahwa indeks harga saham gabungan akan bergerak rebound yaitu di rentang Rp6.660 sampai dengan Rp6.680. Sementara rekomendasi saham dari Pintraku Sekuritas adalah saham dengan kode emiten ARTO, BBRI, ADRO, AS, II, ICBP, dan juga PWON. Sementara dari Indosuria Bersinar Sekuritas merekomendasikan saham dengan kode emiten ITMG, CGRM, ICBP, BBRI, dan juga TBIG. Indosuria Bersinar Sekuritas menilai bahwa gelombang tekanan dalam pergerakan IHSG terlihat belum akan berakhir sehingga rentang konsolidasi belum akan ditinggalkan oleh IHSG. Ya, Awis dan juga pemirsa indeks harga saham gabungan pagi hari ini dibuka menguat terapresiasi 0,06% 7,74 basis point di level 6653,44. Trading volume 63 juta lembar saham beredar, trading value 74 miliar rupiah, dan trading frekuensi 13 ribu dan masih berjalan. Ada pun untuk top 5 gainer saham dengan kode emiten PSDN, SINI, dan lainnya, 3-7%. Delicat indeks harga saham gabungan masih bergerak di rentang Rp6.645 sampai di Rp6.657. Minimia sentimen di tengah perlambatan perekonomian yang terjadi saat ini memang masih akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini, dan juga dalam beberapa waktu ke depan. Selain itu, para pelaku pasar juga masih mencermati jelang penetapan suku bunga Seven Days Reporate dari Bank Indonesia yang akan digelar dalam pertengahan pekan ini. Awis, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda, pemirsa reporter Nadia Huta Galung, dan Juru Kamera Hapis Al-Rasyid.